Halo Taurus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang Negeri kamu di minggu keempat bulan Agustus ini Kira-kira apa aja yang akan kamu rasakan Dan apa aja yang akan kamu alami ya Kita cek dulu Ini sudah disaffel Tapi saya saffel sekali lagi ya Saya akan pisahkan 4 bagian Oke Kemudian ini adalah kartu bantuan Mari kita lihat Energi kamu di minggu keempat Baik dalam hal cinta, karir, dan keuangan Oke Pertama disini ada Six of Pentacles ya Six of Pentacles Kemudian Eh, ya Kemudian Nine of Swords Kemudian ada The Chariot Ada Ace of Swords ya Bersanding dengan The Hieropend Lalu ada Four of Swords Kemudian Three of Pentacles Dan The Star Oke Pertama-tama yang saya lihat disini Jika dalam hal cinta ya Taurus Sama disini Mungkin kamu Merasa ya Pasangan kamu kurang memberikan Sesuai Dengan yang kamu harapkan Gitu ya Ada sedikit Beban pikiran Yang kamu Apa ya Rasakan Tapi Ya kamu gak bisa Ungkapin gitu Ya Mungkin ini Terkait dengan orang masa lalu Kali ya Yang gak bisa kamu Ungkapin kayak Pasangan kamu saat ini Dan Kamu berusaha untuk Fokusnya ke dia aja Tapi Ya Masih Masih saja Terbayang-bayang dengan Orang masa lalu Orang masa lalu ini Sangat toksik buat kamu ya Dan orang masa lalu ini Memang sengaja Mengusik hubungan kalian Gitu ya Melalui energi magic Black magic Dan itu menimbulkan Penyakit untukmu Bisa jadi Di kepala Di perut Di dada Atau Di punggung Bagian paha dan lutut Ada juga yang Bagian kaki ya Terkadang kamu Sedang memimpi buruk ya Itu adalah Bagian dari Wujud 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 dari Black magic Orang masa lalu Kalau kamu Ngerasa demikian ya Berarti mungkin ini Resonate sama kamu ya Coba Mengadakan Pengobatan Tapi ini energi Apa Umum Jadi bisa Resonate Bisa aja gak sama sekali Tolong disesuaikan Dengan apa yang kalian rasakan Dan apa yang kalian alami ya Kemudian Jika kamu Ingin Terlepas ya Melepas dan benar-benar Ingin fokus kepada Orang baru ini Maka tentukanlah Pilihanmu Ya Tentukanlah Pilihanmu Apa yang harus kamu lakukan Mungkin kamu harus Menuntaskan Energi Masa lalu itu Supaya kamu bisa Benar-benar Total move on ya Dan satu lagi Ya Kamu perlu Apa ya Pencucian Pencucian diri Pembersihan diri Mungkin kamu perlu Apa ya Pendekatan secara spiritual Gitu ya Ya Berjikir Membaca doa-doa dari Kitab suci ya Al-Quran gitu ya Karena itu Akan sangat membantu Kamu untuk Membersih Energi-energi Membersihkan Energi-energi Black magic Itu Ya Kemudian Semuanya di Hieropen Ini menandakan Bahwa Ya Belajar dari Masa lalu Mungkin ya Kemarin Ketidakadilan Telah Apa ya Kamu alami Dengan pasangan Kamu Padahal kamu Sudah berusaha Bijaksana Terhadapnya Tapi Ya Adalah Sikapnya Yang tidak Bijaksana Kepada kamu Sehingga Yang kali ini Kamu Walaupun Pasangan kamu saat ini Belum bisa Memberikan yang Seperti yang Kamu inginkan Tapi kamu Menerima aja Kamu berusaha Untuk menerima Gitu Karena tidak ada manusia Yang sempurna Kadang Dia kekurangan Di satu sisi Tetapi ada Kelebihan Di sisi yang lain Kemudian Sementara disini Ada Apa ya Ada sesuatu Yang masih Kamu Pendam Gitu Apa Coba Coba Kamu Apa ya Maafkan Kisalan orang Kepada kamu Kamu doakan Yang terbaik Meminta Kepada mereka Untuk diberikan Hidayah Gitu ya Supaya Dan Relakanlah Apa yang sudah terjadi Maafkan Gitu ya Supaya Kamu bisa Melepas itu Kamu bisa sembuh Kalau kamu Mendam terus Otomatis Otomatis ini Mempengaruhi diri Kamu sendiri Cobalah Coba Doakan Doakan Kalian Kalian harus Lepaskan Energi Masa lalu Itu dulu Move on Baru bisa Kamu Bisa Membuka diri Untuk orang Baru Kalau enggak Kamu akan Keblok terus Gitu Gak bisa Maju Ke cinta Baru Ya Padahal Ini udah Ada Cuman kamu Energi kamu Pling Pelan Maju Mundur Ya Mungkin di masa lalu Kamu Berada dalam cinta Segitiga Ya Entah dia yang sudah Berkomitmen Atau kamu yang sudah Berkomitmen Sehingga Masalah-masalah Yang terjadi Itu masih Ya Kamu khawatir Aja Gitu Kamu Sangat khawatir Dengan Pilihan kamu Saat ini Kalau Jika nanti Kamu Udah Menetapkan hati Kepada dia Apakah Dia benar-benar Setia Apakah Di belakang Dia ada Orang lain Atau enggak Gitu Ya Ada yang mengalami Cinta segitiga Disini ya Antara dia Atau kamu yang udah nikah Ya Atau kamu atau dia Yang sudah Punya Komitmen Dengan seseorang Saya lihat Dia disini Energinya Fokus di kamu Hanya saja Dia perlu Melepaskan Ya Orang masa lalu itu Beberapa dari kalian Mungkin Tidak direstui Hubungan kalian Oleh Pihak orang tua Atau keluarga Ya Tapi dia sudah Komit sama kamu Ya Semuanya akan berjalan Sesuai harapan Jika kamu mengharapkan Dia Atau dia Sudah berkomitmen Dengan kamu Ya Dia sudah membuat Komitmen baru Dengan kamu Namun dia masih Terikat juga Dengan Pasangan dia Ya Saya rasa dia akan memilih kamu Karena Pasangan dia di masa lalu itu adalah Orang toksik Gitu Hanya Hanya membuat dia terblok aja Gitu Ya Jadi dia kalau menemukan cinta baru Dia sering pelinpan Karena terpengaruh oleh Energi orang masa lalu ini Gitu Ya Ini bisa di kamu Bisa di dia Jadi karena ini vice versa Energinya terblok balik Jadi bisa di kamu Bisa di dia Bisa kamu yang Yang terpengaruh oleh Energi magic Atau Energi alami ya Masa lalu Gak bisa move on Atau Memang Kamu masih trauma Gitu ya Tapi saya lihat Kamu sudah fokus Atau dia ya Sudah fokus ke Masa saat ini Ya Ke orang yang dia dealing saat ini Atau yang kamu dealing saat ini Cuman Ya kalian ini Berasal dari Orang-orang yang sama Mengalami hal Masa lalu yang sama Gitu Ya beberapa Kalian gak sanggup Move on Karena energi Orang masa lalu Sangat kuat Mempengaruhi kalian Kalian takut Nanti Terulang kembali Masa lalu yang Pahit Kalian takut Nanti Setelah Masuk ke Perjalanan cinta Yang baru ini Kalian akan mengalami Hal yang Menegangkan Menggelisahkan Seperti Seperti masa lalu Beberapa Kalian mungkin Pasangan kalian Menyelingkui kalian Tapi kalian masih Benar-benar Mencintai dia Kalian gak boleh Gak bisa melepas Dalam hati kalian Masih memendam Rasa ke dia Padahal yang di depan ini Sudah Ada Orang baru yang Sesuai dengan harapan Kamu Hanya Kamu aja yang ragu Ini bisa di dia Bisa di kamu Energinya bisa terbolak-balik Cobalah Lebih Berpikir secara Logika Hadapi yang sekarang aja Yang masa lalu Biarlah berlalu Kalau udah toksikan Udah gak bisa lagi Ya kan Jangan membawa-bawa Orang Masa lalu Ke dalam kehidupan kamu Yang saat ini Hadapilah Kehidupan kamu yang baru Move on Intropeksi Pilihkan dirimu Bersihkan dirimu Hatimu Pikiran kamu Dari orang masa lalu Supaya kamu bisa Membenahi Hubungan kamu Yang baru ini Bisa fokus ke sini Ya Kalaupun kalian Tidak direstui Oleh pihak ketiga Atau orang ketiga Ya serasa Ikuti aja Kata hati kamu Kalau kamu memang Hati kamu udah Konek ke orang baru ini Kamu rasa dia sesuai Banyak yang cocok Ya ikuti ya Jangan terpaku Kepada masa lalu lagi Udah Gak usah mencampurkan Masa kamu yang sekarang Dengan Masa lalu Ya Gitu Kalau dalam hal Karir Ya Mungkin Beberapa dari kalian Sedang stagnan Ya Kamu udah berusaha 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 semaksimal mungkin Tapi Mungkin Kamu belum bisa Mendapatkan Mendapatkan Yang sesuai dengan Harapan kamu Ya Untuk itu Saya melihat di sini Kamu gelisah Ya Oke Jika dalam hal karir Saya melihat di sini Kamu nampaknya gelisah Dengan pencapaian yang Belum sesuai Mungkin kamu ingin Melepaskan Apa yang sudah Tidak bisa lagi Kamu Handel Gitu ya Ingin Berpindah posisi Dan saya lihat ada Promosi untuk kamu Nantinya ya Ini Ya Pembuktian Atas Kinerja Atau Kinerja keras kamu Ya Yang patut untuk Diandalkan Tinggal Kamu memilih Aja Insya Allah Titik terakhirnya Dimulai dari Akhir Agustus ini Atau minggu keempat Agustus ini Bulan Agustus ya Segera tentukan Pilihannya Tetaplah semangat Belajar Dari pengalaman Pengalaman kamu Dan belajar lagi Dari orang-orang Yang sudah Lebih Berpengalaman dari kamu Yang menduduki Posisi Yang Kamu inginkan ini Atau ingin kamu Duduki Ya Oke Kalau dalam hal keuangan Ya Saya rasa Keuangan kamu Ada Apa ya Ada rezeki Ada rezeki yang Lebih Gitu ya Yang jelas Lebih baik Daripada yang kemarin Lebih Meningkat Daripada yang kemarin Sesuai dengan harapan kamu Sesuai dengan Apa ya Perpindahan karir Kemajuan karir kamu Ya Itu yang akan kamu Dapatkan Ya Pokoknya Sesuai harapan Kamulah ya Oke Seperti itu Ya Jika kamu ingin Konsultasi pribadi Silahkan konteks saya Di nomor whatsapp Yang sudah saya tampilkan Di video ini Ya Konsultasinya berbiaya Atau mungkin kamu Ingin dibantu untuk Pembersihan energi negatif Ya Penenangan Insya Allah Bisa saya bantu ya Oke semoga ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah